Bagaimana cara mendapatkan respons dari suatu sistem? Misalkan kita punya suatu sistem ya, suatu sistem yang kalau dia menerima input Xn menghasilkan keluaran Yn, dan sistem yang sama kalau kita beri input impulse delta n, dia menghasilkan keluaran Hn, yaitu impulse response. Nah, Yn dapat kita peroleh dengan melakukan yang disebut dengan konvolusi. Oke, jadi ini adalah simbol dari konvolusi. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar juga tentang konvolusi pas belajar sincis, tapi waktu itu kan ngomongin tentang continuous time, konvolusi yang pakai integral ya. Nah, kalau di sini, discrete time, dia nanti agak beda proses komputasinya. Tapi, Yn atau respons suatu sistem terhadap input sembarang Xn, itu dapat diperoleh dengan melakukan konvolusi antara impulse response dengan inputnya, input yang mau kita kasih gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih cara melakukan proses ini? Gimana? Oke, by definition, proses konvolusi ini sama dengan menjumlahkan Hk dengan, ya ini dulu deh, saya tulis dulu persamaannya ya. Nah, seperti ini. Yn sama dengan Hn konvolusi Xn sama dengan penjumlahan untuk setiap K dari Hk dikali Xn-K. Oke, kalau Hk mungkin, ya Hk gitu. Dia bedanya variable-nya sekarang K doang. Nah, apa itu Xn-K? Xn-K, kita kan bekerja dalam variable K ya. Kita ingat, kita bekerja dalam variable K, bukan N. Berarti kita melakukan segelintir proses dari Xk, kita balik dulu sinyalnya menjadi Xn-K. Sorry, menjadi X-K. Misalkan, ini misalkan Xk, ini K. Kalau misalkan Xk itu seperti ini, maka X-K itu dibalik gitu. Jadi seperti ini. Jadi dia di-flip. Nah, setelah X-K dapat, kita geser sejauh N. Kita peroleh Xn-K, oke? Jadi ini kita flip terhadap sumbu tegak. Ini kita geser sejauh N. Nah, setelah itu kita udah peroleh ini, kita kalikan dengan Hk gitu. Dikalikan saja. Oke, mungkin biar lebih kebayang, kita coba pakai contoh ya. Kita coba pakai contoh. Misalkan, kita punya suatu sistem, ya sistem LTI gitu, dia mentransformasikan input, yang memiliki fungsi transfer, eh sorry, fungsi transfer, ya impulse response-nya gitu ya, itu udah diketahui. Misalkan, dia terbatas. misalkan 1, 2, minus 2. Atau lebih banyak lagi deh, biar lebih jelas ya. 1, 2, minus 2, 3. Dan 0-nya misalkan di sini. Nah, kemudian kita punya input Xn, misalkan 3, 0, 4 sama 1 deh. Misalkan 0-nya ada di sini. Oke. Gimana nih, cara melakukan proses perhitungannya? Kita ingin tahu, kalau ke sistem ini, kita kasih input Xn, bagaimana dengan responsnya, Yn sama dengan apa? Oke. Yn sama dengan Hn dikonvolusikan dengan Xn. Berarti tadi ya, definisinya sama dengan penjumlahan dari hasil perkalian Hk dengan Xn-K untuk setiap nilai K yang mungkin. Mungkin artinya tidak menghasilkan nilai 0 ya. Nah, oke. Kita coba dulu ilustrasikan Hk itu gimana sih? Ya, Hk itu kan kalau kita buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, ini adalah Hk dengan 0-nya di sini. Sedangkan X K itu ya, seperti ini ilustrasinya 3, 0, 4, 1. 3, 0, 4, 1. 0-nya ada di sini. Nah, X-K gimana? X-K berarti kan ini kita flip kan? Kita flip. Jadinya 1, 1, 4, 0, 3. Nah, 1, 4, 0, 3. 0-nya ada di sini. Berarti ini sudah menjadi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ke-1 gitu. Jadi, dia di flip. Nah, ya sudah. Sekarang, kita sudah dapat X-K. Kalau X-K, X-K, ini tergantung berapa N yang mau kita tinjau gitu. Nah, dalam proses perhitungannya, kita tinjau masing-masing. Nanti kita coba tinjau kalau N-nya 0, kalau N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita juga ngecek nilai negatif, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Oke. Kita coba evaluasi satu persatu. Tinjau ketika N sama dengan 0. Berarti kita peroleh Y-0 akan sama dengan kalau N-nya 0 kan jadinya HK dikali X-K. Betul nggak? Ya kan? Kalau N-nya 0, HK dikali X-K. HK kita sudah punya ini. 1, 2, minus 2, 3. Ini saya buat tabel ya, biar lebih rapih. Mungkin jadi agak lama, tapi nggak apa-apa, biar lebih jelas. Ini adalah HK-nya. Sorry, HK-nya. X-K-nya. Nah, kita align ya. Kita coba align-kan nilai 0-nya. Kita sejajarkan. Kan tadi HK itu nilai 0-nya di sini. Berarti kalau kita mau nulis X-K, ya di sini. 1, 4, 0, 3. Seperti itu. Karena dia 0-nya ada di sini. Nah, ini udah sejajar, kita kalikan. Tuh, kita kalikan. 1 x 1, ini 2, sorry, 1 x 1, 1, 2 x 4, 8, ini 0, ini 9. Berarti kalau dijumlahkan, 10 tambah 8, berarti 18. Itu ya. Jadi, ini dikalikan saja. Dikalikan, dikalikan, lalu dijumlahkan semuanya. Atau mungkin begini ya, biar lebih jelas. Ini 1, ini 8, ini 0, 9, dijumlahkan semuanya, sama dengan 18. Nah, N sama dengan 1 gimana? Berarti kan kita nanti dapat Y1. Kalau kita lihat, kalau N-nya 1, berarti nanti HK dikali X1-K. Apa sih X1-K? X1-K itu, X-K digeser ke kanan, sejauh 1. Nah, gitu. Jadi bukan digeser ke kiri ya, digeser ke kanan, sejauh 1. Berarti nanti kita punya, ini masih sama, 1, 2, minus 2, 3. Nah, sekarang H, sorry, X1-K itu, kita geser ke kanan 1. Berarti jadinya, 1, 4, 0, 3. Nah, seperti ini. Ya sudah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan, lalu kita jumlahkan. 2 kali 1, 2, ini minus 8, ini 0. Ini, pada dasarnya kalau nggak ada, ini 0 semua ya sebenarnya. 0 semua. Berarti kalau dikalikan, dia 0 gitu. Nanti berarti, 2, minus 8, 0. Ya, kalau dijumlahkan, dia adalah, minus 6. Seperti itu. terus, untuk semua nilai N, yang tidak menyebabkan, YN sama dengan 0. Nih, sekarang kalau Ynya, Ynya 2. Oke, sekarang, karena udah mulai terbiasa, kita coba agak cepat ya. Oke, digeser. 1, 4, 0, 3. Oke, kalikan. Minus 2, 12. Jumlahkan. 10. N3, Y3, berarti ini, HK-nya, 1, 2, minus 2, 3. X3 minus K, berarti ini kita geser. Jadinya di sini, 1, 4, 0, 3. Kita kalikan, 3, ya berarti hasilnya 3 saja ya. Ini aku kuningin deh, biar nggak rupa. Nah, kalau digeser, perhatikan kalau kita coba Nnya 4, nanti kan akan nggak ada yang irisan ya. yang HK-nya di sini, X4 minus K di sini, dia nggak ada irisannya. Berarti nanti udah pasti 0. Untuk nilai N sama dengan 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita juga perlu cek untuk yang negatif. Ya kan? Cek yang negatif. Coba N sama dengan minus 1. Berarti nanti Y minus 1 adalah, 1, 2, minus 2, 3. Kan tadi kalau 0 kan sejajar semua ya. Kalau minus 1, berarti dia kita geser ke kanan. Berarti 1, 4, 0, 3. Kalikan 4, ini minus 6. Dijumlakan, kita peroleh minus 2. Nah, Nnya minus 2, kita peroleh, dia minus 2. 1, 2, minus 2, 3. 1, 4, 0, 3. Nah, kita kalikan 6. Oke, udah mulai terbiasa ya. Memang, sebenarnya cukup mudah perhitungannya, tapi memang harus agak teliti, dan agak banyak memang. N, N sama dengan minus 3. 1, 2, minus 2, 3. 1, 4, 0, 3. Kalikan, berarti 3. Nah, kalau Nnya minus 4, dan seterusnya, kita perhatikan, dia tidak, ada hasilnya, tidak, tidak ada nilainya. Maksudnya 0 gitu. Nah, udah, kita udah dapet nih, nilai YN untuk N dari minus 3 sampai dengan 3. Yaudah, berarti kita tulis, YN itu adalah, 3, 6, minus 2, tadi Nnya 0 berapa? 18, Nnya 1, ya, minus 6, 10 sama 3. Minus 6, 10, sama 3. Yaudah, ini dia hasilnya. Nah, kalau teman-teman coba cari di internet, di Youtube, ada suatu trik ya, untuk melakukan, perhitungan, konvolusi ini, yang lebih sederhana, yang lebih enak. Dan menurut saya juga, itu luar biasa sangat cepat. Jadi gini, namanya adalah, metode tabular. Metode tabular. Dari namanya, kita tahu bahwa kita akan membuat tabel ya. Jadi kan kita mau mengkonvolusikan, H dengan, X. Ya, HN dengan XN. Maka, kita buat, let's say, disini adalah Hnya, disini adalah Xnya. Oh ya, tadi by the way, 0 nya tadi disini ya, 18. Nah, nilai H tadi apa? Nilai H itu tadi, 1, 2, minus 2, 3. 1, 2, minus 2, 3. Sedangkan nilai X itu, 1, 4, 0, 3. 1, 4, 0, 3. Nah, jadi kita kalikan saja, untuk, ya misalkan ini dengan ini, kita kalikan nanti disini. Lalu ini dengan ini, kita kalikan nanti disini hasilnya. Dan seterusnya. Oke, kita kalikan ya. 1 x 1, ya ini sama ya, 1, 4, 0, 3. Kali 2, 2, 8, 0, 6. Kali minus 2, minus 2, minus 8, 0, minus 6. Kali 3, 3, 12, 0, 9. Nah, kemudian, kita ambil diagonal per diagonal. Kayak gini. Sini, 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 sini. Nah, kita ambil per diagonal. Kita jumlahkan elemen-elemen per diagonal, maksudnya. Berarti, ini, seperti ini, lalu ini, seperti ini, yang ini, seperti ini, kemudian ini, seperti ini, oke, sampai habis. Nah, 3, 0, sorry, kita ada kesalahan deh. Maaf. Sorry, tadi, 1, 4, 0, 3 itu, X minus K ya. Sorry, harusnya, nih, 3, 0, 4, 1. Maaf, maaf. Ada kesalahan. Sorry. 3, 0, 4, 1. 3, 0, 4, 1. Sorry. Berarti, 3, 0, 4, 1, 6, 0, 8, 2, minus 6, 0, minus 8, minus 2, 9, 0, 12, 3. Maaf ya. Ya udah. Ini, segini, 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 ini, ini, ini. Nah, elemen yang di dalam satu komponen diagonal ini, kita kali, kita jumlahkan. Nah, berarti yang pertama ini, itu kan, 3. Kemudian, ini, kita jumlahkan 6. Ini, minus 2. Ini, 18. Ini dijumlahkan, minus 6. Oke, 2 tambah minus 8, itu minus 6. Kemudian, ini dijumlahkan, 10. Ini kita jumlahkan, 3. Nah, YN adalah ini. 0-nya di mana? Perhatikan tadi, kalau H itu kan, 0-nya di sini ya. Di 2. Iya nggak? Jadi, di 2. Sedangkan, X itu, 0-nya di 4. Nah, berarti kita lihat, dia pertemuannya di mana? Sub, sub. Oh, di 8. Berarti, 8 ini kan ada di, grup yang ini. Grup yang hasilnya 18. Berarti nanti, 0-nya itu ada di sini. Gitu. Atau kita hitung, dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 1, 2, 3, 4. Elemen keempat. Kita lihat hasilnya, sama ya, antara proses, perhitungan secara konvensional, dengan cara tabular. Jadi, teman-teman, good to know saja, bahwa definisi konvolusi itu, seperti ini. Dan, kalau misalkan, ada kuis, ataupun ujian, diminta dengan menggunakan, cara konvensional, silahkan lakukan proses perhitungan seperti ini. Tapi, kalau misalkan teman-teman ingin cepat, atau lagi ingin proses verifikasi, silahkan menggunakan, metode tabular seperti ini, karena jauh lebih cepat. Oke. Jadi, itu dulu, untuk video kali ini, kita udah tahu cara, mencari respons suatu sistem, dengan proses konvolusi. Ini perhitungan paling basic. Di babak berikutnya, kita akan, mencoba berbagai macam cara, cara-cara lain ya, untuk mencari respons suatu sistem. Tapi, paling basic adalah, dengan cara melakukan, proses komputasi, konvolusi, secara langsung. Oke, untuk video kali ini, sekian dulu. Terima kasih.